Putra Bungsu Presiden Soeharto Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan Tommy Soeharto membangun lapangan golf di atas lahan seluas 87 hektare. Pembangunan ini dilakukan di tengah kabar pelelangan aset tanah XBLBI yang disita oleh negara. Dalam pembangunannya, lapangan golf yang terletak di dekat sirkuit sentul itu memakan biaya senilai 200 miliar rupiah. Diketahui lapangan dengan nama New Palm Hill Golf adalah lapangan golf keempat yang telah dibangun Tommy Soeharto. Sebelumnya, Tommy juga membangun lapangan golf dengan nama New Kota Bali, Black Rock di Belitung, dan Palm Hill yang terletak di desa Kadumangu, Babakan Madang, Sentul Bogor. Groundbreaking lapangan golf New Palm Hill tersebut diresmikan langsung oleh Tommy Soeharto selaku komisaris utama PT Bogor Raya Eko atau Boreko pada Jumat 17 Desember 2021 kemarin. Pada sebelumnya dilakukan bersama putranya Dharma Mangkulu Hurhutomo serta berbagai jajaran direksi PT Boreko. Digutip dari Kompas.com, konsep lapangan golf keempat milik Tommy Soeharto adalah Eko Green dan Back to Nature. Lapangan golf New Palm Hill ini didukung oleh lokasi yang sangat strategis dikelilingi bukit, Hambalang, Gunung Pancar, dan Gunung Gede Pangrango di atas ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Diperkirakan pembangunan dan penyelenggaran lapangan golf New Palm Hill ini bisa menyerap tenaga kerja hingga 500 sampai dengan seribu pekerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!